Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya ajak teman-teman untuk masuk ke LMS UKM PPG tahun 2021. Untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu share. Bagi yang belum, silakan subscribe. Kalau nggak suka, dislike aja video ini, nggak apa-apa. Teman-teman peserta PPG ya, ini adalah dashboard dari LMS UKM PPG. Jadi di sini, selaku penguji ada nama peserta, berikutnya ada jadwalnya, kemudian ada nilai portofolio, kemudian ada nilai rencana pembelajaran, kemudian ada nilai pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di bagian aksi, ada bagian portofolio, kemudian ada bagian pembelajaran, ada dua ya, bagian RPP dan pelaksanaan pembelajarannya. Sekali lagi teman-teman, teman-teman sudah tahu, bahwasannya untuk UKM PPG, untuk UKIN itu ada dua. Jadi UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Nah, seperti apa isinya, teman-teman? Mari kita lanjutkan. Ini adalah untuk penilaian portofolio. Jadi sekali lagi untuk penilaian portofolio, mungkin teman-teman sudah tahu ya, yang pertama itu ada bagian penelitian dan publikasi, berikutnya ada bagian refleksi diri, kemudian ada bagian pencarian informasi baru, dan yang keempat itu adalah menghasilkan inovasi. Nah, seperti apa lagi isinya LMS penelitian dan publikasi? Kita masuk ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di bagian penelitian dan publikasi, teman-teman di sana akan memasukkan judul dan penulis. Jadi apakah teman-teman itu laporan PTK, kemudian artikel yang terpublikasi di jurnal, atau di proceeding ya, atau di website, silakan nanti teman-teman akan masukkan judul dan penulis. Kemudian di sebelah kanannya ada jenis karya. Ya, kalau di sini adalah publikasi di jurnal, termasuk juga di sini adalah yang keberikutnya adalah laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Ya, teman-teman nanti pilih. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah ada tempat publikasi. Ya, kalau artikel di jurnal, dimanakah artikel tersebut dipublikasikan? Kemudian kalau laporan, mungkin teman-teman akan simpan itu di perpustakaan sekolah. Berikutnya di sebelah kanannya ada tahun terbit, edisi dan volume. Jadi kalau artikel, silakan dilihat di bagian jurnalnya. Kemudian kalau penelitian, silakan kapan penelitian itu diterbitkan. Kemudian di sebelah kanannya itu ada keterangan ya, teman-teman di situ mungkin apakah selaku penulis pertama, kedua, atau ketiga. Begitu juga di dalam penelitian. Apakah teman-teman itu selaku peneliti pertama ataukah enggak. Kemudian di sebelah kanannya itu ada berkas, jadi teman-teman harus mengupload ya. Kalau artikel, berarti teman-teman harus mengupload artikelnya, mulai dari kaper, kemudian daftar halaman dan artikelnya. Berikutnya kalau teman-teman penelitian ataukah laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan, berarti ada laporannya, terus bukti-bukti yang menyatakan bahwa teman-teman sudah menseminarkan laporan hasil penelitian tersebut. Nah, nanti penguji akan melihat isian yang sudah teman-teman buat. Berikutnya adalah berkas yang sudah teman-teman upload. Jadi kalau cocok, berarti akan dinilai sesuai dengan pedoman penilaian untuk di portofolio bagian penelitian dan publikasi. Tetapi kalau teman-teman isi, tetapi tidak ada berkas, maka peneliti akan memberikan nilai nol. Nah, itu di bagian penelitian dan publikasi. Nah, berikutnya teman-teman, kita ajak masuk ke LMS bagian yang kedua, yaitu bagian refleksi diri. Untuk di bagian refleksi diri, teman-teman ada beberapa kolom yang teman-teman nanti harus isi. Yang pertama itulah kegiatan refleksinya. Bukah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, ataukah berkaitan dengan penilaiannya. Kemudian ada permasalahan yang teman-teman hadapi. Berikutnya sebelah kanannya adalah perbaikan yang sudah teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman mengikuti seminar pembuatan media, jadi silakan dibuat seperti apa perbaikan yang sudah teman-teman buat. Berikutnya di sebelah kanan ada tahun dan semester, silakan diisi. Ingat untuk penilaian portfolio itu berlangsung atau diakui dua tahun. Berikutnya sebelah kanannya itu ada keterangan, silakan teman-teman isi. Berikutnya di sebelah kanannya ada berkas. Jadi yang membuktikan bahwa teman-teman telah melakukan refleksi diri, termasuk juga perbaikan yang sudah teman-teman lakukan. Nanti di sebelah kanannya itu ada skor yang harus diisi atau yang diberikan oleh penguji. Nah, sekali lagi teman-teman, jadi apa yang sudah teman-teman isikan, kena dilengkapi dengan berkas. Berikutnya penguji akan memberikan skor sesuai dengan rubrik yang telah ada. Berikutnya teman-teman, saya ajak masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian portfolio pencarian informasi baru. Nah, ini juga banyak pertanyaan. Jadi teman-teman silakan diisi. Kegiatannya apa? Misalkan kegiatan lokal karya, seminar, ataukah konferensi nasional, ataukah internasional. Jadi teman-teman harus isi itu. Kemudian di sebelah kanannya, penyelenggaranya siapa? Ya, apakah dari pihak universitas, ataukah dari PGRI, ataukah penyelenggaranya dari apa? Silakan teman-teman isi penyelenggaranya. Berikutnya, di sebelah kanannya, peran. Untuk peran, apakah teman-teman berperan sebagai peserta, ataukah teman-teman berperan sebagai penyaji? Silakan diisi di sini. Berikutnya, di sebelah kanannya ada tempat. Apakah secara daring, ataukah memang tempatnya, misalkan kalau dilaksanakan di sekolah, berarti itu di sekolah, kalau Bupaten di mana? Tingkatan, ya silakan. Itu apakah tingkatannya di sekolah, teman-teman kegiatannya tingkatannya di Kabupaten, provinsi, ataukah secara nasional. Silakan diisi juga. Kemudian waktunya kapan? Kemudian, silakan teman-teman lihat sertifikatnya, ataukah piagamnya. Kemudian sebelah kanannya, teman-teman itu akan mengupload bukti keikut sertaan. Apakah sebagai peserta, ataukah sebagai narasumber, untuk kegiatan pencarian informasi. Nah, nanti penguji akan menilai apa yang sudah teman-teman isikan, termasuk juga berkas yang teman-teman upload. Jadi, kalau sudah diisi, kemudian berkasnya mendukung, maka kita selaku penguji akan memberikan nilai, sesuai dengan rubrik yang ada untuk penilaian portfolio. Tetapi kalau teman-teman ada, sudah diisikan, tetapi berkasnya tidak di-upload, jadi kita tidak bisa menilai, atau kita berikan nilai nol. Berikutnya untuk yang keempat, yaitu menghasilkan inovasi. Jadi, silakan teman-teman lihat panduan portfolio, yang ada, itu adalah yang tahun 2020. Silakan ya teman-teman nanti, supaya bisa menyiapkan dari sekarang. Maka untuk di aspek yang keempat, itu menghasilkan inovasi, teman-teman akan lihat, ataukah isikan di LMS, di UKMPPG itu, yang pertama itu, nama produk, atau inovasi yang teman-teman sudah hasilkan. Kemudian bentuknya apa? Misalkan modul, atau LKPD, silakan teman-teman pilih nanti di sana. Apakah rekaman, kemudian apakah karya seni, atau yang lainnya, silakan teman-teman pilih, sesuai dengan karya inovasi yang teman-teman hasilkan. Berikutnya, di sebelah kanannya itu ada deskripsi peruntukan. Nah, ketika teman-teman sudah menghasilkan karya inovasi, itu diperuntukkan untuk siapa? Apakah diperuntukkan untuk anak-anak di dalam kelas, ataukah teman-teman peruntukan untuk teman-teman guru di sekolah, ataukah teman-teman membuat karya inovasi yang bisa digunakan oleh guru lain. Silakan itu di deskripsikan di sana. Kemudian di sebelah kanannya, itu ada bulan dan tahun pembuatan. Silakan teman-teman ingat sekali lagi, dua tahun terakhir. Berikutnya, teman-teman, di sebelah kanannya itu ada hak cipta atau hak patent, kalau ada. Jadi teman-teman, kalau mau, ya, mendaptarkan hak cipta daripada karya inovasi teman-teman, nanti saya bisa bantu. Ya, bayarnya itu adalah 200 ribu, langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nanti teman-teman, saya bisa bantu pendaptaran hak ciptanya. Berikutnya, sebelah kanannya itu adalah ada berkas yang teman-teman harus upload. Apakah bukti kepemilikan inovasi tersebut, atau yang lain. Silakan lihat di pendoman portopolium. Nah, nanti penguji akan mencocokkan nama produk, bentuk, deskripsi, karya inovasi yang teman-teman sudah hasilkan, termasuk berkas pendukungnya. Jadi, kalau itu sudah cocok, kemudian disandingkan dengan rublik penilaian karya inovasi, nanti penguji akan memberikan skor. Ya, jadi kalau nggak sesuai ataupun nggak ada, maka nilainya di bagian karya inovasi ini akan menjadi 0. Nah, teman-teman, masih ada waktu, silakan disiapkan dari sekarang, jangan sampai ada yang kosong. Nah, sekali lagi, teman-teman semua, ingat, untuk UKIN, itu nilainya adalah 6 kali UKIN pembelajaran, ditambah UKIN portofolio, dibagi 7. Dengan syarat, nilai portofolio tidak boleh kosong. Tetapi karena di penilaian portofolio ada 4 aspek, kalau salah satu aspek atau aspek yang lain masih kosong, itu tidak masalah. Sepanjang aspek yang lain, teman-teman isi. sehingga nilai portofolionya tidak kosong. Ya, sekali lagi, itu sudah ada di perdoman UKMPPG tahun 2020. Silakan teman-teman itu baca secara lengkap. Saya yakin teman-teman akan bisa mempersiapkan UKIN portofolio, termasuk juga UKIN pembelajaran dari sekarang. Sehingga nanti, setelah PPL, teman-teman sudah siap untuk mengupload. berikutnya saya akan ajak teman-teman masuk ke penilaian UKIN pembelajaran. ya. Ini. Jadi teman-teman sekali lagi untuk UKIN pembelajaran, teman-teman kan harus mengupload-nya dua. Yang pertama itu adalah RPP-nya, ya termasuk kelengkapannya. Yang kedua itu adalah video praktik pembelajarannya. Nah, nanti teman-teman ketika sudah mengupload RPP, RPP, nanti si penguji akan bisa melihat di sini, di bagian berkas ini, apakah teman-teman sudah mengupload RPP berserta kelengkapannya. Nanti penguji akan bisa melihat preview ataukah mendudud RPP yang sudah teman-teman upload. Ya. Kemudian, penguji akan memberikan penilaian. Ya. Apakah penilaiannya sangat kurang, kurang, baik ataukah baik sekali. Nah, teman-teman semua, untuk instrumen penilaian RPP dari UKMPPG, itu sudah ada tersedia di situsnya ukmppg.campdiggo.go.id. Jadi, silakan teman-teman download di sana. Semua prodi di sana sudah ada, sehingga teman-teman sudah bisa mengira-gira RPP yang saya buat kira-kira mendapat skor berapa. Sehingga teman-teman sudah bisa menyiapkan dari sekarang. Ya. Berikutnya, ketika teman-teman sudah mengupload RPP, teman-teman harus membuat ya, atau melaksanakan praktik atau pelaksanaan pembelajarannya, istilahnya dengan PP. praktik pembelajarannya ini apakah luring dan daring, itu silakan, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Intinya adalah pelaksanaan pembelajaran daring ataukah luring, itu direkam. kemudian di-edit, kurang lebih durasinya 30 menit, kemudian video tersebut, teman-teman upload ke Google Drive ataukah YouTube channel-nya teman-teman masing-masing. Saya sarankan teman-teman upload ke YouTube channel masing-masing. Ini akan sangat memudahkan kepada penguji untuk melihat pelaksanaan pembelajaran yang teman-teman sudah hasilkan. Jadi sekali lagi di sini sudah di-edit ya, kurang lebih durasinya 30 menit. Nah, atas video tersebut, maka penguji akan memberikan skor. Ini adalah salah satu contoh, ini durasinya adalah 35 menit, kalau saya klik itu nanti videonya akan jalan, sehingga saya bisa menyaksikan video tersebut. Kemudian nanti saya akan gunakan instrumen untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. Sekali lagi instrumen pelaksanaan pembelajaran semua prodi atau semua bidang studi itu sudah ada di situsnya ukmpg.capdikbud.go.id. Silahkan teman-teman download di sana. Sehingga teman-teman ketika membuat video pelaksanaan pembelajaran ini, teman-teman sudah lihat kisih-kisihnya di instrumen tersebut. Apa yang akan dinilai, teman-teman tampilkan di dalam video tersebut. Sehingga saya yakin teman-teman akan memperoleh nilai yang maksimal. Begitu teman-teman semua, jadi saya sudah ajak teman-teman untuk masuk ke LMS UKM PPG tahun 2020 sebenarnya. Sekali lagi teman-teman saya ingin mengingatkan untuk UKIN itu terdiri dua UKIN pembelajaran itu dinilai adalah RPP dan pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah UKIN Portfolio. Ingat UKIN Portfolio-nya tidak boleh kosong. Nanti UKIN ini akan digambung dengan uji pengetahuan atau istilahnya UPI. Itu di bagian terakhir. Saya berharap dengan kehadiran video ini teman-teman sudah bisa menyiapkan dan saya yakin teman-teman akan sukses nanti. Sekali lagi untuk kemajuan kita bersama mohon bantu di-share bagi yang belum subscribe yang tidak suka dislike saja apaikan video ini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.